mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas indonesia luar biasa, gemparkan inggris tadi malam, putra berkTP indonesia ini mencuri perhatian publik sampai tercipta 3 gol tadi malam di laga gilingham vs charlton afl trofi ya putra berkTP indonesia ini berposisi sebagai back tengah, namanya Tio bernama lengkap kekan Tio Bagot, back timnas indonesia juga akan babo turun berlagasaat, gilingham FC melawat ke markas charlton atletik di laga perdana afl trofi 2022 atau 2023, kamis 1 september 2023 dalam laga yang berlangsung di devali stadium gilingham yang merupakan tim divisi keempat Liga Inggris ditekuk sang tuan rumah yang merupakan tim divisi ketiga Liga Inggris dengan skor 0-3 menyewa performa akan babot di laga tersebut, back berusia 19 tahun tersebut tampil penuh 90 menit ia didapuk so fast chore dengan rating 6,9 itu merupakan raihan rating tertinggi di antara pemain bertahan gilingham lainnya sepanjang laga, Lkan mencatatkan 1 sapuan, 1 blok, dan 4 intersep selain itu ini juga piawai dalam beradu duel dimana pemain asal indonesia tersebut memenangkan 5 dari 6 duel udara serta memenangkan seluruh duel darat dari 2 kesempatan dalam hal akurasi umpan, Lkan menorekan akurasi umpan sebesar 78% dari 41 percobaan Lkan juga sekali melakukan upaya kegawang, namun percobaannya tidak mengarah ke sasaran atas kekalahan ini, Lkan bakbot dan kolega untuk sementara menempati juru kunci grup AEFL Trophy Wilayah Selatan sedangkan Charlton Atletic berada di puncak klasmen meski begitu ia tetap jadi kebanggaan warga indonesia khususnya pecinta timnas indonesia